Jokowi 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 Pemimpin Pertama Asia yang kunjungi Rohingya di selah-selah kunjungan ke negaraan kelima negara di Asia Tengah dan Selatan, Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana mengunjungi pengungsi Rohingya di Bangladesh. Minggu, 28-1, setelah bertemu Perdana Menteri, PM, Bangladesh Soeh Hasina, Jokowi beserta rombongan terbatas menuju Kamp Jamtoli, salah satu tempat penampungan pengungsi asal Rahini State, Myanmar. Ini merupakan kunjungan pertama seorang pemimpin negara di Asia ke Kamp Pengungsi Rohingya. Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang turut mendampingi Jokowi mengatakan, Presiden memberikan bantuan kemanusiaan atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia. Presiden Jokowi merupakan pemimpin Asia pertama IK mengunjungi Kamp Pengungsi di Coks Bazar mengharukan, tulis Pramono dalam akun Twitternya. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden B.I. Macemudin dalam keterangan tertulis menyebutkan, pesawat kepresidenan yang membawa presiden dan rombongan tiba di Bandara Kaks Bazar sekitar pukul 12.40 waktu setempat atau 13.40 waktu Indonesia bagian Barat. Jokowi disambut oleh Deputi Komisioner Kaks Bazar M.D.A. Lee Hosein dan sejumlah pejabat. Presiden kemudian mendapat penjelasan tentang penanganan terhadap pengungsi asal Rahini State. Setelah itu, rombongan menuju ke Kamp Jampoli. Perjalanan sepanjang 70 km di tempus selama 1 jam melalui jauh berat dengan menggunakan mobil. Di sepanjang perjalanan, warga Kaks Bazar menyambut kedatangan Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Koordinator Staff khusus Teten Mas Duki, dan Duta Besar Indonesia untuk Bangladesh Rina Sumarno. Selain memberikan bantuan dan memantau penyaluran sumbangan asal Indonesia, di Kamp Pengungsi itu Jokowi juga bertemu dengan sejumlah sukarelawan tanah air. Pemerintah Bangladesh mengapresiasi dan berterima kasih atas bantuan Indonesia untuk warga Rohingya yang mengungsi di Kakses Bazar. Negara kami sangat senang bisa menerima kunjungan yang mulia Presiden. Suatu kehormatan yang berarti bagi kami, demikian Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Hasan Mahmood Tali Seperti dikutip oleh Menlu Retno Marsudi, saat bertemu Jokowi di Hotel Pan Pacific Sonargaon, Dhaka, Bangladesh, Sabtu, 27.1. Sebaliknya, Jokowi mengapresiasi kerjasama yang baik antar kedua negara, termasuk dalam penanganan krisis kemanusiaan Rohingya dan dampaknya terhadap Bangladesh. Presiden juga memuji Bangladesh yang bersedia menampung pengungsi Rohingya. Karena itu, sebagai negara sahabat, pemerintah dan rakyat Indonesia berusaha meringankan beban Bangladesh dengan mengirimkan berbagai bantuan manusiaan. Selain membahas soal Rohingya, Jokowi dan PM Hasina juga menandatangani nota kesepahaman by Lidl menyangkut kerjasama di bidang perdagangan. Jangan lupa subscribe dan berlangganan.